Halo GoBanger, selamat datang di video update di mana gue akan membahas berita-berita terkini seputar hal-hal yang berhubungan dengan video game langsung aja kita masuk ke update pertama update pertama datang dari The Sims 4 The Sims 4 rilis konten bernuansa islami kalian mungkin udah tau, kalau sejak tahun 2014 The Sims 4 itu masih rutin banget ngasih update ke para pemainnya, dan sampai sekarang dia masih rutin ngasih update ke para pemainnya dan bahkan update-update nya itu unik-unik bisa dibilang yang terbaru ini bahkan ada update dunia magic gitu, dunia sihir dan sebelum update itu juga ada yang mau gue omongin sekarang ini, yaitu konten bernuansa islami dia update sering ngambil dari budaya-budaya di berbagai belahan bumi dan sekarang saatnya itu dia ngambil update dari budaya di timur tengah alias Arab, kalau kalian nonton live streaming Maxis kemarin di bulan ini mereka live streaming konten terbaru dari The Sims ini, dan disitu terlihat kalau The Sims rilis konten yang bernuansa islami disini bakal ada pakaian-pakaian bernuansa hijab, islam, dan ya pokoknya berhubungan dengan muslim lah terus ada juga desain bangunan, di build mode terus sama mebel di buy mode, pokoknya konten bernuansa islami lah tapi bukan berarti kalian disini bisa sholat ya bisa ngaji, bisa beribadah tidak, tetap tidak bisa cuma ornamen-ornamennya doang cuma konten kontennya doang cuma atributnya doang jadi kalian tetap gak bisa ibadah karena game The Sims ini konten budaya timur tengah ini atau konten islami ini udah tersedia di The Sims 4 dari tanggal 5 September 2019 kemarin update selanjutnya datang dari Free Fire gak bisa dipungkiri kalau turnamen besar Free Fire se-Asia udah sukses diselenggarain di Indonesia turnamen itu dinamain Free Fire Invitational 2019 dan itu berhasil membesarkan nama Indonesia dan itu sukses banget Christian Wenanto country producer Garena Free Fire Indonesia bilang kalau kesuksesan Free Fire di Indonesia ini gak lepas dari perannya Garena yang mengikuti keinginan gamer-gamer Free Fire di Indonesia termasuk dengan event-event yang berkaitan dengan Free Fire yang udah digelar maupun yang bakal digelar lagi nanti itunya Garena berperan banget lah sama kesuksesan Free Fire di Indonesia ini tapi bukan cuma itu dia juga bilang kalau nantinya ke depannya bakal ada karakter-karakter asli Indonesia yang bakal masuk di Free Fire gue kurang tau karakternya apa karakter ini sejenis superhero Indonesia atau tokoh Indonesia gue juga kurang tau yang jelas nanti katanya bakal ada karakter-karakter asli Indonesia yang bakal masuk di Free Fire kami sedang dalam rencana untuk menghadirkan karakter-karakter dari Indonesia tapi tunggu saja kabar dari Garena kita dari Garena sendiri sudah berada di Indonesia sejak tahun 2013 jadi kita sangat berkomitmen menanamkan elemen lokal ke dalam game itu sendiri itu dia jadi katanya bakal ada karakter asli Indonesia yang bakal masuk di Free Fire gue literally gak paham ini karakter Indonesia yang kayak apa yang bakal masuk coba tulis opini kalian di bawah tentang berita ini tentang karakter Indonesia yang dimaksud ini kayak gimana tulis komen di bawah update selanjutnya datang dari PewDiePie setelah PewDiePie Legend of the Brofish PewDiePie 2 bersimulator sekarang PewDiePie kedatangan game baru lagi beberapa hari yang lalu, OuterMinds, developer dari PewDiePie Legend of the Brofish PewDiePie 2 bersimulator nge-tweet we are thrilled to announce that we're making a new game in collaboration with PewDiePie stay tuned for more info PewDiePie replay does it have pyramids? dari gambarnya gue gak bisa nyimpulin ini game nanti bakal kayak apa dan genrenya kayak apa, gameplaynya kayak apa gue bener-bener gak paham dari gambarnya itu kalau dilihat masih ada kemiripan sama PewDiePie 2 bersimulator ya bagian ini apa karakter PewDiePie-nya setau gue itu ada di PewDiePie 2 bersimulator dari segi grafik juga sama gak jauh beda sama PewDiePie 2 bersimulator sama PewDiePie Legend of the Brofish tapi untuk gameplay gue I have no idea lah gue gak ngerti sama sekali ini bakal kayak apa tapi satu hal yang pasti nanti gue bakal main dan kalau bisa bakal gue record ketika gamenya baru rilis ya semoga aja gak bayar semoga aja gratis kayak PewDiePie 2 bersimulator dan editing gitu loh nagih kayak gue main PewDiePie 2 bersimulator jujur sekarang emang udah gak main tapi saat gue baru main PewDiePie 2 bersimulator gue nagih banget dan itu gue akuin seru banget jadi semoga game barunya ini ya seru lah dan gratis lah oke kalau gitu silahkan like kalau suka sama video ini dan subscribe kalau suka sama channel gue sekian gue benjer semakasih buat 1600 orang yang udah subscribe dan makasih udah nonton sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax